Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview mod yang sepertinya akan rilis Dan mod ini begitu keren banget Entah nanti rilisnya sell atau free, saya juga belum tau ya teman-teman Dan untuk modnya ini dari Mas Angga Sabutro dan Pak Farid Madiawan Nah, seperti yang kita lihat di bagian gambar disini ada bus ya Bus dengan bodi jetbus 3S HD Dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz ya Karena terlihat di bagian belakang di bawah kap mesin itu ada logo Mercedes-Benz Dan untuk pintunya ini menggunakan pintu tengah Seperti yang kita tahu untuk Mercedes-Benz yang premium khususnya yang Osor itu Bisa menggunakan pintu tengah ya Dan untuk statusnya ini atau ini bakalan rilis free atau sell saya belum tau ya Karena belum ada informasi lebih lanjut Tetapi untuk sebelumnya untuk jetbus 3S HD itu kebanyakan free ya teman-teman untuk statusnya Dan akankah ini di free kan atau gimana? Saya belum tau ya Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview untuk bagian bodinya ya Untuk bodinya seperti apa Apakah ada perubahan Dan untuk bagian gambar ini saya dapatkan dari channel Youtubenya Pak Farid Jadi bagian teman-teman yang ingin mencari gambarnya Bisa langsung kunjungi ke channel Youtubenya beliau ya Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi ya teman-teman Oke Kita langsung saja kita review ya Dan sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke lanjut saja ya teman-teman Kita review Nah disini untuk latarnya menggunakan latar pegunungan ya Di map pegunungan Ini sepertinya di map Jawa ya kayaknya Nah disini untuk pintunya menggunakan pintu tengah Dan untuk weldoff nya disini menggunakan weldoff dari Adiputro ya Artinya standaran Dan untuk bagian belakang disini ada kipas di bagian atas Dan untuk AC nya disini AC yang model lama Tidak seperti yang model XHD ya Dan untuk selah indangnya sendiri ini menggunakan selah indang yang keperk ya atau Voyager Dan untuk bagian interiornya tentunya sudah menggunakan interior yang terbaru Karena untuk setiap seat disini ada semacam TV nya ya Dan untuk pintunya seperti yang saya katakan tadi menggunakan pintu bagian tengah Dan disini belum ada animasinya ya Eh maksudnya belum ada aksesoris bukan animasi ya Dan untuk di bagian belakang disini grill machine nya di atas 3 dan di bawah itu ada 2 Dan untuk di bagian belakangnya disini ya seperti ini ya standar Masih seperti yang versi lama Oke untuk bagian belakang tidak ada perubahan lagi Kita lanjut untuk bagian depan Nah disini untuk bagian depan terdapat 3 strobo dan 1 running sand Dan disini ada semacam flex shadow nya ya disini Mantap Di sini ada logo versi juga Wah mantap lah ya Untuk teksturnya sudah menggunakan tekstur seperti busit versi 3.7.1 Yang tentunya kinclong banget ya Terus apanya lagi ya Kak nya itu aja Untuk bagian depan Oh ya untuk bagian interior disini Interior nya berwarna biru ya Dan terlihat semacam sudah di custom model seperti lampu interior kekinian ya Dan ini sepertinya mengaktifkan dari lampu dekat ya Karena untuk lampu interiornya itu sudah menyala dan untuk pintunya tidak terbuka Dan kita lihat ke bagian belakang Untuk bagian belakang disini kayaknya toiletnya ada di tengah ya Kita lihat Nah ini dia pintunya di bagian sebelah pintu Mantap lah ya untuk toiletnya berada di tengah Dan kita bergeser ke bagian interior Nah untuk bagian interior disini Ini keren banget ya Karena untuk teksturnya juga Untuk lampu interiornya itu Semacam dibikin lebih Gimana ya Lebih elegan ya teman-teman Dan juga untuk bagian tombol-tombolnya ini juga rapi Seperti modsel ya Ya mantap Dan ini sepertinya akan dibuat mod free Karena untuk model sepionnya itu sepion lebar ya Kalau modsel itu agak semacam minimalis gitu ya Untuk modalnya Unyuk gimana gitu Dan untuk mapnya terletak di bagian tengah Dan disini ada Seperti biasa Audio video on demand Dan disini Bagian topinya sangat tebal ya Karena ini SRD Disini ada span kecil Dan untuk tombol-tombolnya standar ya Standar ya Seperti modsel ini malahan ya Mantap lah ya Pokoknya mantap Dan untuk kabar perilisannya Kita tunggu saja ya Nanti modnya seperti apa Dan langsung kita review Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya saminkan Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru video saya Oke Mungkin cukup sekian video yang dapat saya saminkan Kurang lebihnya mohon maaf Akhir kata Saya Fabry Sabtuan Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ujid Mania